Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di youtube channelnya Venture Travel Yang terpercaya, terbukti, dan recommended Nah akhirnya ini banyak banget nih DM atau pertanyaan yang ditanyain langsung ke saya Umroh itu harus vaksin dulu gak sih? Terusnya ada yang nanya juga, kalau gak punya password bisa gak untuk umroh? Dan juga ada yang nanya lagi nih, barang-barang apa aja yang wajib dibawa saat umroh? Takut ada yang ketinggalan nih katanya Dan masih banyak lagi Nah daripada bingung-bingung, langsung aja nih kita bahas di video ini ya Jadi tuh ada 10 perang-perang yang wajib dan gak boleh ditinggalin saat umroh Apa aja itu? Oke, check this out Pertama dan udah jelas banget yang pasti harus dibawa itu dokumen-dokumen penting nih Kayak KTP, paspor, visa, bukti vaksin booster, dan vaksin meningitis Nah ada yang tanya nih, kalau gak bawa paspor bisa berangkat umroh atau gak? Jawabannya sudah sangat jelas banget Jawabannya adalah gak bisa Karena semua dokumen ini akan dicek sama petugas imigrasi yang ada di bandara Jadi dipastikan kamu itu harus bawa secara lengkap dan kalau bisa bawa protokopiannya Dan juga buat jaga-jaga kalau ada administrasi yang dibutuhkan Terus yang kedua, bakal jadi aneh banget gak sih kalau kita umroh tapi lupa bawa Al-Quran ataupun buku doa Nah ini jangan sampai ketinggalan juga Al-Quran dan buku doa yang ukurannya kecil dan gampang dibawa kemana-mana Pastinya jadi lebih memudahkan kita juga saat beribadah umroh Selain itu, jangan lupa juga nih bawa buku panduan umroh Kalau-kalau disana kita lupa tata cara ibadah umrohnya ataupun ketentuan-ketentuan lainnya Biasanya buku panduan ini tuh udah disiapkan dan diberikan oleh si travel umroh tersebut Dan yang ketiga adalah koper dan tas Pastiin koper yang kamu bawa ini adalah koper yang aman dan gak mudah rusak ataupun tahan banting Nah gak mungkin banget kan kalau kita kemana-mana itu bawa koper Ke masjid bawa koper, beli oleh-oleh bawa koper Gak mungkin banget Buat memudahkan, siapkan tas lempang ataupun tas pinggang yang praktis dibawa kemana aja Tas ini yang nantinya bakal disi sama barang-barang yang penting Misalnya kayak kartu identitas Uang, ataupun dompet, ataupun handphone, hand sanitizer, ataupun powerbank kalau kalian bawa Terus yang keempat dan gak kalah pentingnya adalah obat-obatan Buat kamu yang punya riwayat penyakit khusus, selalu siap sedia obat-obatan pribadi Kalau alergi dingin bawa obat alergi, kalau ada yang asma bawa obat asma Karena memang gak semua travel punya obat-obatan yang lengkap Apalagi kalau memang ada penyakit khusus yang mungkin travel gak punya obatnya Yang kelima adalah peralatan mandi Biasanya umroh itu berlangsung antara 9 sampai dengan 15 hari Nah, penting banget nih kita harus menjaga kebersihan badan kita supaya gak bau Mulai dari peralatan mandi sampai dengan skincare kayak krim pelembab ataupun sunscreen Karena buat yang gak tau untuk melindungi kulit kita di cuaca yang kering ataupun dingin di Arab Saudi Jadi cuaca di Arab Saudi itu memang agak dingin atau panas Tapi kelembabannya rendah Jadi buat kulit kita jadi pecah-pecah Dan juga kalau bisa kalian bawa pelembab ataupun barang-barang yang lain itu dalam bentuk travel size Karena apa? Biar mudah masuk koper ataupun dibawa kemana-mana Jangan lupa juga nih bawa deterjen atau sabun pencuci baju Supaya gak perlu bawa terlalu banyak baju ketika kita melaksanakan ibadah umroh Jadi ketika dipakai 2 hari atau 3 hari Kalian bisa cuci dan jemur Jadi bisa dipakai lagi bajunya di kemudian hari Terus yang ke-6 kalian pastinya harus bawa handphone, charger, atau powerbank Dan juga jangan lupa untuk beli kartu SIM card Atau paket internet yang berlaku di Arab Saudi Karena jangan sampai kita ketika umroh hilang atau lost contact Kesama keluarga kita atau kerabat kita ya Karena kalau pakai kartu SIM biasa nih Atau kartu SIM Indonesia Itu tidak bisa dipakai Dan kalau bisa dipakai itu harganya yang mahal banget Dan yang gak kalah penting Selalu simpan nomor telepon orang-orang terdekat dan rombongan jemaah Yang sekamar sama kamu Biar kalau ada apa-apa atau kalian tersesat Kalian bisa menghubungi dan ingat nomor teleponnya Nah selanjutnya karena umroh gak cuma 1-2 hari Tapi bisa sampai 9 atau 15 hari Pastikan perlengkapan baju yang kamu bawa itu cukup Ada beberapa perbedaan nih Antara perlengkapan baju jemaah perempuan Ataupun jemaah laki-laki Pastinya sama-sama bawa baju ikhrom Buat yang belum tahu Baju ikhrom itu adalah baju yang dipakai saat melaksanakan ibadah umroh Nah khususnya untuk laki-laki itu memakai kayak nihhrom tanpa jahitan Dan wanita bisa pakai pakaian yang dipakai Dan juga bisa bawa baju pergi ya Baju muslim saat berpergian Baju tidur saat di hotel Pakaian dalam Perlengkapan ibadah kayak sejarah dan mukena buat jaman perempuan Ataupun jaket juga perlu nih Dan juga kaos, sepatu, dan sandal juga Nah untuk perempuan jangan lupa bawa perlengkapan kewanitaan seperti pembalut Kalau untuk laki-laki siapkan sabuk untuk mengikat kain umroh Dan juga sarung supaya gak melorot Lanjut ke barang ke delapan nih Yang harus dibawa saat berangkat umroh Yaitu perlengkapan makan Mungkin sebenarnya udah disediain juga sih Oleh travel umroh ataupun di hotel dan restoran Tapi gak ada salahnya kalau kita tetap higienis Bawa perlengkapan makan Kayak sendok, garpu, kotak makan Ataupun botol minum yang sering dipakai Nah yang ke sembilan di jaman cashless yang kaya sekarang ini Apa-apa tinggal gesek Atau gak tinggal scan QR Bukan berarti gak bawa uang tunai ya Ketika kita pergi umroh Siapkan juga nih uang sar atau Saudi real Yang sekiranya cukup buat kalian bawa selama disana Untuk belanja ataupun beli oleh-oleh Kalian bisa menukar uang real ini di money changer terdekat Ataupun di bank-bank terdekat Yang terakhir dan gak juga kalah pentingnya nih Kalian wajib bawa masker, kacamata, dan juga gunting Ya masker kalian udah tau sendiri lah Pastinya untuk menyegah kita dari virus dan debu Dan juga kacamata nih Karena disana itu terik banget Jadi kalian disarankan untuk memakai kacamata Nah kalau gunting ini jangan sampai ketinggalan nih Wajib dibawa Karena ini termasuk dalam salah satu rukun umroh Yaitu tahalul alias mencukur rambut Saat kita sudah selesai melaksanakan ibadah umroh Nah itu adalah 10 perlengkapan yang wajib banget ada Dan dibawa saat berangkat umroh Kalau masih gak yakin Cek lagi ke travel umrohnya mungkin Atau kali aja ada list barang yang harus dibawa Please be super detail ya teman-teman Supaya ibadah kita disana juga lancar dan mabrur Oke sampai disini aja ya video kita kali ini Kalau ada kata-kata yang belibet mohon maaf ya teman-teman Dan kalau ada topik yang seru mau dibahas di video selanjutnya Boleh banget komen di bawah ya Jangan lupa untuk support youtube channelnya Venture Travel Yang terpercaya terbukti dan recommended juga Supaya kita tetap bisa memberikan konten edukasi lebih banyak lagi Seputar umroh dan haji Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya See ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax